Subscribe official iNews channel dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Seorang siswa SMK tewas saat mengikuti diklat pecinta alam dan diduga menjadi korban kekerasan seniornya. Satu persatu panitia yang terlibat dalam diklat tersebut langsung diperiksa polisi. Kepolisian Polres Luwut Timur menerima laporan dari sejumlah peserta diklat yang diduga menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Muhammad Rifaldi, siswa SMK II Malili. Dalam pemeriksaan, para panitia dimintai keterangan sebagai saksi. Muhammad Rifaldi bersama 14 orang rekannya diduga mengalami penganiayaan dan penyiksaan sejak 9 Maret 2021 di Kecamatan Burau. Kasus penganiayaan dan penyiksaan ini terkuak saat Rifaldi dibawa keluarga ke puskesmas Tanah Lili dalam kondisi tidak sadar dengan luka di beberapa bagian tubuh, termasuk luka lebam di bagian wajah. Sempat menjalani perawatan medis, namun nyawa Rifaldi tidak dapat tertolong. Untuk mengungkap kematian korban, polisi dari Polres Luwut Timur dan Polres Luwut Utara melakukan olah TKP, termasuk dari titik korban pertama kali disiksa hingga meninggal dunia. Tindak lanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Polres Luwut Tahara, karena kemarin TKP ninggal dunia nyokorban berada di wilayah Polres Luwut Tahara, namun berdasarkan hasil pemeriksaan tadi bahwa terdapat tindakan kekerasan, beberapa tindakan kekerasan yang berkelanjutan, jadi beberapa lokasi yang lokasinya berada di wilayah Kabupaten Luwut Timur. Kemudian kelanjutan akan kita lakukan juga perkara untuk menentukan siapa yang akan menangani, terkait juga dengan kuasa cukup yang bisa dipertanggungkan pada para panitia. Kepergian Muhammad Rifaldi menyisakan luka mendalam bagi keluarga. Sosoknya yang penurut dan suka membantu membuat pihak keluarga belum percaya jika salah satu anggota keluarganya itu tewas dalam kondisi memprihatinkan. Isak tangis keluarga tak terbendung saat melepas keberangkatan jenazah untuk dimakamkan. Orang tua korban berharap agar para pelaku segera ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal. Hingga saat ini polisi akan terus memanggil sejumlah saksi termasuk panitia di Klan.